Intro Salam saudara, selamat pagi, puji Tuhan Saudara, sebelum kita mengawali aktivitas kita pagi hari ini Mari saudara kita dengarkan firman Allah yang terambil dalam Matthew 5.37 Beginilah firman Allah Jika ya, hendaklah kamu katakan ya Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu berhasil dari si jahat Saudara yang terkasih dalam Tuhan Apapun yang kita lakukan Kita harus jujur, saudara Terutama dalam pekerjaan kita Karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Sikap jujur ini adalah orang-orang yang tulus Orang-orang yang hatinya sebenarnya tidak pernah berbohong Orang-orang yang selalu bersikap baik di dalam kehidupan Karena hukum Kristen itu berbicara universal Dan kalau sudah berbicara universal, saudara Maka hukum kebaikan-kebaikan, nilai-nilai segala kebaikan Dalam konteks ayat ini Hanya melihat dari konteks ayat tentang hal namanya Fisik yang dilihat dari hukum itu Yang mana kalau mencuri, membunuh, merampok, berjina Melihat dalam hal itu Tetapi dalam konteks ayat ini Ini bukan berbicara tentang konteks itu Tapi berbicara tentang hati Karena itu anak-anak Tuhan tidak boleh munafik Tidak boleh, saudara, hidup dalam kebohongan-kebohongan yang tersembunyi, saudara Tetapi harus jujur dalam melakukan hal apapun yang kita lakukan Ada beberapa hal, saudara, yang perlu saudara perhatikan Yang perlu kita pahami tentang hal kejujuran dalam konteks ayat ini Yang pertama, sikap jujur terhadap diri sendiri Kita harus jujur setiap kita punya kekurangan Siapapun dia Maupun dia seorang ambat Tuhan Maupun dia seorang yang kaya Maupun dia seorang yang miskin Kita semua punya kekurangan Kenapa kita harus menyadari kekurangan kita? Karena supaya hidup kita tidak eklusif Sehingga kita dimanapun kita bisa bergaul Bahkan saudara kita tidak melebih-lebihkan Kekurangan kita dengan sesuatu hal yang membuat kita Saudara, seolah-olah wow begitu Tidak saudara Tapi kita harus jujur Sehingga hidup kita tidak munafik Dan tidak merasa paling bisa Tapi kita harus lakui kejujuran itu Dan yang kedua, sikap jujur terhadap sosial Kita dalam pergaulan, saudara Jangan sampai kita mencari keuntungan Mencari kesempatan dalam kesempitan Jangan pilih kasih Benar-benar kita bergaul Dan jangan kita merasa lebih hebat Lebih merasa lebih baik Tapi kita jujur Apapun yang kita lakukan Hanya satu tujuan, kasih Nah karena itu saudara Dalam halkun sosial kita Kita berlaku dalam hal namanya kehidupan yang lebih baik Dengan melakukan hal kasih Dengan tidak memandang sebelah mata orang lain Dan yang ketiga Sikap jujur terhadap gereja Kita harus jujur juga terhadap gereja dan Tuhan Kita harus tahu saudara siapa kita Kita harus jujur terhadap Tuhan kita Kalau kita telah berbuat dosa Kita minta ampun sama Tuhan Jangan merasa diri kita paling suci Nah karena itulah saudara Jangan sampai saudara kita Sebagai orang-orang Yang tidak berkenan di hadapan Allah Karena Tuhan mengatakan saudara Jika engkau mengaku dosa Maka ia setia dan adil Dan ia akan menunjukkan saudara Karena itu kita bersikap jujurlah Di dalam kehidupan ini Terutama dalam hal namanya berforsial Di dalam hal namanya saudara Bilih sendiri Dan bahkan sampai pada namanya Tingkat kita kepada gereja Tuhan Kita tahu diri kita kalau kita diberkati oleh Tuhan Maka kita memberikan perpuluhan itu kepada Tuhan Dengan apa kita berikan kepada gereja Dan biar gereja yang mengelola itu Nah itulah saudara yang perlu kita perhatikan Karena itu Jika kita tujuan hidup kita Diawal dengan tujuan memulihkan Allah Dengan bersikap jujur Tuhan pasti memberkati Amin Tuhan Yesus memberkati saudara Kita berdoa Berkati setiap anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ini Biarlah Tuhan apapun yang mereka lakukan Engkau semua buat berhasil Tidak dimustahil bagi namamu Kami percaya Engkau menolong dan memperkatikan Dalam nama Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton